Intro Selamat bertemu lagi di Wimar Show Nama HS Dilon telah menghias udara akademia dan pemerintah Sejak order baru Walaupun beliau bukan orang order baru Bukan order mana-mana Beliau adalah HS Dilon Yang mendapatkan PhD di Cornell University Dalam Agricultural Economics Dan spesialisasi waktu itu Di bidang apa saja Pak Dilon? International Trade and Development Minernya disatu di Developmental Sociology Yaitu lagi di Resource Economics Jadi kalau kita buka CV dia Yang memuat research akademiknya Itu panjang sekali Jabatan juga panjang Tapi bagi saya Pak Dilon adalah Pak Dilon Sahabat saya Orang yang selalu berpihak Pada yang baik Termasuk pada saya Dan Dari mana saya Dari Sorry From whom? Oke Cut Dan dari Pak Dilon ini Saya banyak belajar Secara spesifik Secara spesifik Jadi kalau kita Akan menjadi kenyataan Akan menjadi kenyataan Berkepribadian Saya baru mengerti Di sedikit Waktu umur saya sudah 40-an Apa dulu maksudnya proklamator? Jadi yang di jebol itu Adalah kelembagaan Men jebol tapi unsur-unsurnya ada yang dipakai untuk konstruksi baru Luar biasa Pada hakikatnya Kita itu melanjutkan Penjajahan itu Karena Kelembagaan ekstraktif Warisan Fionnel Kodal Masih sampai sekarang Menjelma kembali Dari masa ke masa Eksilensi Itu masalah utamanya Kira-kiranya itu secara Sistemik Atau kebetulan Terjadi begitu By design Atau by accident Sebetulnya Kalau kita lihat by design Kan gak mungkin Karena sudah punya Angan-angan yang besar Tapi Tak kala kita jadi Misalnya lah Tahun 49 baru Maksudnya apakah Angan-angannya Bung Kara itu Shared atau tidak oleh Orang lain Memang sukar ditanya Shared berapa jauh ya Karena kalau kita baca bahwa Bung Hatta yang punya Keberpihakan pada rakyat yang luar biasa Beliau kan katakan Kalau petani bisa berkooperasi Mereka pasti Bisa menghadapi kekuatan Tengkulak Jadi beliau diajak tahu juga itu Ada ekstraksi Tetapi beliau udah bilang Revolusi udah selesai lah Kita mulai bangun lah Nah Bung Karno Pemahaman yang itu Dia katakan Revolusi belum selesai Tidak pernah selesai Bahkan kalau saya belajar di SMA Ya Karena harus terus menerus Dibikin Sehingga betul-betul Kelembagaan itu semua Lebih representatif Jadi Kalau kita coba pahami Mungkin akhirnya Kesibukan seharian Bagi-bagi Antara para partai politik itu Yang menghilangkan Dan kita bisa lihat Bahwa Bung Karno Coba juga balik Pada Undang-Undang Dasar 45 itu Oke terima kasih Kita akan break dulu Menunggu segmen kedua Pada We Mar Show Dengan HSD Lord Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax